Nah ini gigi 2, kalau kita tekan lagi kan, ini gigi 3, tekan lagi gigi 4 Halo teman-teman, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya TKI di Kota Riyad, Arab Saudi Kali ini saya mau berbagi info, cara mengemudikan Mercedes-Benz S600, ini saya di tahun 2007 Ya ini tahun 2007, jadi pertama ini ya, ini apa namanya, ini parking brake, ini parking brake, di otomatis, jadi kalau ditekan ke dalam dia parking, kalau release adalah ditarik keluar Nah, dan ini, ini adalah, ini adalah transmisinya, jadi transmisi, ini ada R, N, D, dan P, P parking, R belakang, N neutral, D drive, jadi ini disini juga ada Nah, terus di, nah ini, yang ini, ini adalah untuk semi manual, ini, kanan kiri, jadi ini, ini untuk menambah, ini untuk mengurangi Jadi, kalau misalkan kita mau, pas keadaan macet, pas keadaan macet, kita mau, jalan langsung pelan-pelan, jalan gigi 1, atau gigi 2, nah pakai yang ini, semi otomatis ini Nah, ini hati-hati juga, kadang, kalau pas kita berkendara penceng, nggak sengaja kepegang tangan, nanti dia jadi manual Nah, apalagi, yaudah itu, sementara itu, sekarang kita praktek, jadi ini kan, kalau tanda merah, ini tanda parkir, jadi sekarang kita release Nah, tanda merahnya sudah hilang, berarti sudah bisa di, dimajukan Sekarang, kalau belakang, berarti kita ke atas Nah, itu ada kotak, berarti ke belakang, terus ini ada kamera mundurnya Nah, ini, untuk ke depan, untuk masuk ke depan adalah day driver, jadi kita tarik ke bawah ini, kemudian ada tray Nah, itu sudah ke depan Nah, untuk kembali ke netral, kita ketengahkan kembali ke netral, kemudian kalau parking tinggal ditekan ini, tombol ini ada ini, tombol Tekan, nah, nanti akan ke P, P itu parking Nah, untuk manual, kita ke D, nah, ini kita tekan, yang sini ini kita tekan Nah, ini ada angka 1, berarti itu gigi 1, angka 1 gigi 1 Kalau mau nambah, berarti yang sebelah, sini ini, sebelah sini nambah Nah, ini gigi 2 Kalau kita tekan lagi kan, ini gigi 3, tekan lagi gigi 4 Jadi gigi 4, terus gigi 3, terus seperti itu Nah, untuk menetralkan, ya tinggal kita netralkan, ke atas, kemudian parking lagi Sudah parking Oke, sekarang kita ke depan Nah, ini D, ini ke depan, ini otomatis teman-teman, jadi kita akan ke depan Nah, itu saja teman-teman ya, sedikit informasi cara mengoperasikan Mercedes-Benz S600 yang lama, ini tahun 2007 Kalau yang baru, ya kalau yang personalnya di sebelah, di bawah, di bawah ini apa namanya, ini di bawah setir, sama saja semua Jadi, begini terus ada seperti tombol itu untuk parking Oke, teman-teman, terima kasih Oh, ya, kalau semua otomatis itu harus injak rem, teman-teman ya Jadi, kalau sebelum gede, injak rem, terus ke D, atau ke belakang, injak rem Itu saja teman-teman, catatan ya Terima kasih Oke, wassalamualaikum, ciao